Bersilaturahim Bambang Susatyo atau Karib Akrab Disapa dengan Bamsud Mendukung langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto Merangkul semua partai politik bergabung dalam koalisi termasuk PDIP Bamsud berujar Indonesia butuh demokrasi gotong royong bukan oposisi Namun pernyataan ini mungkin bisa mematikan demokrasi Indonesia yang hanya bisa berjalan Kalau kekuasaan bekerja di bawah kekuasaan dengan syarat harus ada partai di luar pemerintahan Pemirsa inilah editorial media Indonesia di siar ini selasa 16 April 2024 Dengan tema silaturahim tanpa bagi-bagi kekuasaan bersama saya Lona Samusir Dan Anda semua para pemirsa juga nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda Dengan menelepon nomor telepon 021-583-9900 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi Bang Elman selamat pagi Selamat pagi Bung Leho Sehat-sehat Bang Sehat Kita berteman, koalisi, oposisi Berteman saja Berteman saja Tetapi tidak berarti harus menjadi yes man Oke Berteman secara kritis bisa juga ya Karena kan sering sekali kalau di Indonesia teman itu harus mengiakan semua temannya Bang Langsung akrab gitu Iya Jadi yang salah benar samimawon Betul, tapi sebelum kita bahas apakah memang silaturahim itu artinya pasti bagi-bagi kekuasaan Kita akan lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia sebelum kita bahas editorial Pada pagi ini kita tinggalkan berita itu kita ke editorial pemirsa pada pagi ini diberi judul silaturahim tanpa bagi-bagi kekuasaan Tadi di dalam berita kedua di headline news pukul 7 Bang Itu Bambang Susatnya mengatakan tidak perlu oposisi katanya begitu Itu saya jadi agak berpikir Kalau kita tidak ada kontrol apakah kita pasti akan tetap ada di jalurnya Bagaimana Bang? Ya memang sulit juga ya Kita memahami makna daripada pernyataannya ketua MPR Bamsud ini Kalau dia katakan tidak perlu oposisi yang diperlukan gotong royong Ya artinya kan benar pembangunan ini harus bersama-sama Harus ada kebersamaan Tetapi kebersamaan itu tidak berarti semua yes man Tidak berarti semua harus ada dalam satu kelompok Satu kapal Satu kapal gitu kan Karena kalau semua ada dalam satu kapal Pasti pertemuan demokrasi itu tidak sehat Justru diperlukan kekuatan oposisi Untuk mengawasi jalannya pemerintahan ini agar tetap konstitusional Karena kalau tidak ada oposisi Maka sangat bisa dibayangkan akan lahirlah pemerintahan yang terlalu kuat Nah pemerintahan yang terlalu kuat Pasti cenderung menyalahgunakan kewenangan Cenderung korup dan cenderung otoriter Dan itu akan mengulangi sejarah order baru Oke Jadi sekali lagi memang Kita harus berbahagia Bahkan kita doakan Di dalam pemerintahan 2024 nanti Tetap ada partai politik yang ada di luar pemerintahan Penyeimbang Penyeimbang Dan tugas mereka adalah mengawasi Tetapi Baik yang ada di dalam Mampu yang ada di luar pemerintahan Tetap bersama-sama untuk Menegakkan demokrasi Menegakkan persatuan Dan untuk membangun Bangsa Pertanyaannya Bang Apakah memang bangsa Indonesia Khususnya para politisi Yang kita harapkan menjadi negarawan Memang sudah sedewasa itu Karena kita sering melihat bahwa Ketika saya Bukan di kubu yang sama dengan Bang Elman Maka saya atau Bang Elman Atau sama-sama melihat bahwa Kita berdua satu sama lain adalah musuh Yang harus dihilangkan Kita akan bahas itu ya Bang Elman Dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia Untuk hari ini Selasa 16 April 2024 Silaturahim tanpa bagi-bagi kekuasaan Silaturahim tanpa bagi-bagi kekuasaan Bersilaturahim Terutama di momen Idul Fitri Merupakan tradisi baik Yang mesti dipertahankan Dengan bersilaturahim Hubungan harmonis di masyarakat Akan terbangun Dan terpelihara Tali persaudaraan dan persahabatan pun Menjadi semakin erat Ajang bersilaturahim Bahkan mampu meredakan ketegangan politik Di tanah air ketika era revolusi Pada 1948 Para pemimpin Indonesia Yang tengah berseteru lantaran Kentalnya perwedaan pilihan Akhirnya bisa bersatu kembali Mereka bersedia duduk satu meja Untuk kembali saling memaafkan Semua itu terrealisasi Terrealisasi setelah Bung Karno mengikuti saran Kiai Karismatik Yang juga pendiri NU Kiai Wahab Khashbullah Untuk menggelar forum Silaturahim di momen Idul Fitri Mereka semua bersepakat untuk mengedepankan persatuan Tidak lagi bermusuhan Sambil tetap menghormati pendirian politik masing-masing Tali bersaudaraan yang sempat terkoyak Akhirnya kembali terajut sekalipun Masih berbeda pilihan Tradisi turun-temurun yang sudah diinisiasi para bapak bangsa itu Masih berlanjut hingga saat ini Misalnya ketika presiden terpilih Prabowo Subianto Bersilaturahim dengan para ketua umum partai politik pendukungnya Prabowo yang juga ketua umum partai Gerindra Menyambangi ketua umum Pan Sulkifli Hasan Ketua umum Golkar Air Langga Hartarto Hingga ketua majelis tinggi partai demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Prabowo bahkan meluaskan Silaturahim dengan berkunjung ke Nasdem Tower Untuk menemui ketua umum partai Nasdem Suryapalo Yang notabene memimpin parpol rival Prabowo di Pilpres Kini Prabowo juga dikabarkan akan menemui ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri Momen langka itu amat mungkin terrealisasi Karena sebelumnya ketua tim kampanye nasional Atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Rosan Roslani Sudah lebih dahulu menyambangi kediaman Megawati Bahkan sampai dua kali saat perayaan Hari Raya Idul Fitri Rabu 10 April lalu Bak Gayung bersambut Ketua tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Arshad Rashid datang bersilaturahmi di acara open house di kediaman Rosan Kamis 11 April malam Ganjar Mahfud ialah pasangan nomor urut tiga yang diusung PDIP Pertemuan keduanya mendapat respons dari ketua MPR RI Bambang Susatio Ia optimistis pertemuan keduanya akan membuka jalan bagi lahirnya koalisi besar Rosan dan Arshad diakini bisa menjembatani dua kubu yang sebelumnya bertarung sengit pada Pilpres 2024 Bamsud demikian ia karib disapa Juga sangat mendukung langkah presiden terpilih Prabowo Subianto Merangkul semua partai politik bergabung dalam koalisi termasuk PDIP Untuk kedua kalinya ia berujar Indonesia butuh demokrasi gotong royong Bukan oposisi Harus kita katakan pernyataan Bamsud amat mungkin mematikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia Demokrasi hanya bisa berjalan jika kekuasaan bekerja di bawah pengawasan Syaratnya harus ada partai di luar pemerintahan Tanpa peran dan fungsi oposisi Kekuasaan akan cenderung otoriter, monolitik Dan menganggap pikiran-pikiran berbeda sebagai sesuatu yang berbahaya Sesuatu yang berbahaya lazimnya akan disingkirkan oleh kekuasaan yang bersifat tunggal itu Ketika itu terjadi negeri ini hanya mengulang kembali ke gagalan order baru Kita tentu tak ingin terjatuh dua kali dalam lubang yang sama Padahal upaya menghadirkan demokrasi sudah dibayar dengan harga yang mahal Hingga mengorbankan banyak nyawa Oleh karena itu kita harus sejak dini mencegah itu terjadi Lewat forum ini kita mendesak kepada para elit politik pemenang Pilpres 2024 Untuk tetap menghidupkan fungsi oposisi Jangan sekali-kali menggoda PDIP dengan iming-iming jabatan di pemerintahan Biarkan PDIP sebagai partai mendapat kursi besar Hasil pemilu legislatif 2024 Mendapat tempat terhormat dalam mengawasi roda pemerintahan Prabowo-Gibran Dengan catatan putusan Mahkamah Konstitusi tidak menganulir kemenangan pasangan calon 02 tersebut Janganlah kiranya idul fitri yang identik dengan momen bersilatur rohim Malah dijadikan ajang bagi-bagi kekuasaan Negeri ini harus belajar dari bapak bangsa Mereka bersilatur rohim untuk menguatkan persatuan Sambil tetap menghormati perbedaan pilihan Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa Untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia Dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita bang Kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon Dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Buhtadi Berawaf Burhan selamat pagi Pagi Ya Mas Burhan kita melihat bahwa sudah ada pertemuan-pertemuan Dalam kerangka silatur rahim di idul fitri tentunya Tapi ada beberapa pertemuan yang belum terjadi diantara toko-toko Tapi pertanyaan saya adalah begini Apakah memang demokrasi Indonesia itu benar-benar menganggap Bahwa oposisi itu sesuatu yang tabu tidak perlu ada Dan semuanya sebaiknya ada di dalam satu kelompok pemerintahan bergotong royong saja Itu semua pasti akan bisa lebih baik Daripada ada yang kemudian berada di luar dan menjadi pihak yang mengawasi pemerintah Menurut Anda yang mana Mas Burhan? Yang ideal demokrasi membutuhkan sex and balance Membutuhkan satu pihak yang konsisten memusikkan diri sebagai pengontrol jalannya kekuasaan Itu sesuatu hal yang dicaya dalam demokrasi Jadi demokrasi membutuhkan kekuatan oposisi Karena oposisi menjadi pengimbang kekuatan jika terjadi semacam eksekutif YV Dan seharusnya ini yang dilakukan oleh pemerintahan ke depan Jangan sampai mengulang kejadian periode kedua pemerintahan Pak Jokowi Di mana terjadi penumpukan kekuasaan yang terlalu kuat Sehingga pemerintahan menjadi sangat dominan Dan kemudian tidak muncul kekuatan oposisi alternatif Yang bisa mengimbangi kekuasaan secara baik Dan itu yang rugi bukan hanya demokrasi Tetapi juga yang rugi adalah publik secara umum Karena publik tidak mendapatkan tawaran alternatif kebijakan Dari parlemen Jadi ini yang seharusnya bisa menjadi pelajaran Buat pemerintahan ke depan Jangan sampai terjadi penumpukan kekuasaan Sehingga mematikan oposisi Kalau semuanya ada di dalam satu kelompok Maksudnya di dalam kabinet Katakanlah konkretnya begitu ya Mas Burhan Apakah itu tidak mungkin terjadi Sifat yang kritis Dari para anggota kabinet Jadi walaupun di dalam satu pasukan Bisa juga kritis untuk sama-sama menjaga Itu tidak mungkin terjadi Mas? Tidak mungkin Yang kalaupun terjadi Kritis terhadap kekuasaan Itu hanya bersifat karikatif Jadi misalnya ada satu dua anggota Parlemen dari partai Yang berkuasa Yang mengkritik Tetapi kebijakan besarnya Itu mengekor dari kekuasaan saja Ya kita bisa melihat dari pengalaman Sekarang kan Memang ada kritik dari anggota parlemen Partai pemerintah Tetapi ketika sampai pada kebijakan yang besar Itu umumnya kembali kepada fraksi Dan fraksi mengikuti apa Kata Partai Partai atau ketua umum mereka Dan ini yang terjadi misalnya Banyak sekali Kebijakan-kebijakan yang sebenarnya Layak untuk dikritisi Misalnya seperti undang-undang IKN Undang-undang revisi Omnibus Undang-undang Omnibus Law Kemudian juga revisi undang-undang pertambangan Termasuk juga banyak sekali ya Revisi undang-undang KPK Itu partai-partai Cenderung mengikuti apa kata elit partainya Yang cenderung berada di dalam kekuasaan Jadi sebenarnya Ini yang jadi Yang jadi pelajaran seharusnya Jangan sampai Partai semua masuk ke dalam pemerintahan Sehingga terjadi Eksekutif UV Kemudian tidak terjadi kritik yang seimbang Dari parlemen Dan akibatnya kemudian Merepotkan Karena kita tidak mendapatkan Tawanan alternatif yang baik Mas Burhan Ini pertanyaan terakhir Kalau Anda lihat Para politisi kita Negarawan kita Dan bangsa kita Apakah saat ini sudah cukup dewasa Untuk melihat Bahwa orang-orang yang ada di luar pemerintahan Itu juga dibutuhkan Untuk kemajuan bangsa Bukan untuk Dihilangkan Dimatikan Dimusnahkan Dari muka bumi ini Bagaimana Mas Burhan Iya Jadi kita membutuhkan Satu insentif Bagi partai Untuk tetap komit Sebagai oposisi Nah Insentif Ini yang kurangnya Dan ini yang Menjelaskan Mengapa Partai-partai Yang mendukung calon yang kalah Umumnya Berame-rame Untuk masuk ke dalam kekuasaan Dan saat yang sama Mereka yang berada Di dalam kekuasaan Juga jangan melihat oposis Sebagai pihak yang harus dimatikan Iya Jadi Sama-sama Pertama harus ada insentif Entah itu insentif Secara finansial Insentif secara elektoral Ya Buat partai Yang komit Sebagai oposisi Tapi saat yang sama Pemerintah juga Jangan membangun mereka Jadi It takes to Tengok Ya Saat yang sama pula Harus dipahami juga Leo Kalau semua partai Masuk ke dalam Pemerintahan Meskipun mereka Mendukung capers yang kalah Lalu gunanya Pemilu apa Gitu Dan jangan lupa Kalau semua partai Masuk ke dalam Pemerintahan Itu efisiensi Dan disiplin Koalisi juga Mengguruk Jadi kalau ibarat Koalisi yang terlalu Gemuk Koalisi obesitas Itu banyak Lemah jahatnya Jadi kurang lincah Dalam bergerak Jadi dibutuhkan Satu oposisi Yang kuat Tetapi Pemerintahan Yang kuat pula Jadi caranya Pemerintahan Kurang lebih sekitar 60% Dari kekuatan Kursi di parlemen Tetapi Oposisi Jangan terlalu kecil Jadi tercipta Satu perimbangan Kekuasaan yang sehat Buat demokrasi Dan rakyat Baik Kita harapkan Para politisi kita Benar-benar Sudah jadi negarawan Supaya kemudian Bisa bersilaturahim Tanpa harus bagi-bagi kekuasaan Mas Burhanuddin Mutadi Terima kasih Sudah mencerahkan kami Selamat pagi Pertanyaan nih Saya kembali lagi Bang Apa benar Kita sudah cukup dewasa Untuk Kalau saya berbeda pendapat Sama Bang Elman Kita tidak saling meniadakan Ya Dengan gini Oposisi itu kan Tetap menggunakan Akar sehat Kan Kan Kalau oposisi Kan jangan diartikan Bahwa dia Menggunakan busuk Akal-akalan Ya pasti enggak lah Kan tadi kan kita sama-sama Rekonsiliasi kan Ya Tapi rekonsiliasi kan Tidak berarti Ada dalam satu rumah kan Semuanya di dalam satu rumah Apalagi kalau rekonsiliasi itu Diartikan bagi-bagi kursi Itu lebih celaka lagi kan Itu yang harus dihindarkan Jadi oposisi kan Jadi oposisi itu harus dimaknai Seperti makanan Makanan itu kan Harus ada Pedasnya kan Ya Harus ada Garamnya Asinnya Asinnya Harus ada manisnya Gulanya kan Sehingga ketika itu disajikan Bersama-sama Pasti nikmatkan gitu kan Oke Tapi Anda bisa bayangkan Sudah ada Asinnya Sudah ada manisnya Tapi Tidak ada pedasnya Hambar tuh Hambar kan Nah ini Sekarang kita bagaimana Mau menikmati makanan Dan semuanya harus ada Ini sama juga dalam berdemokrasi itu Demokrasi itu akan sehat Kalau ada oposisi Apa Fungsi oposisi itu Dia akan mengawasi Mengawasi jalannya pemerintahan Contoh misalnya Sekiranya Oposisi itu Kuat Contoh nyata Pasti Apa namanya Korupsi Tambang ilegal Yang ada di Bangka Belitung Yang 271 triliun Itu kita bisa pastikan Tidak akan terjadi Akan ada yang mencegat ya Akan ada mencegat Bung Lua bisa bayangkan Bagaimana mungkin Itu Kasat mata Ada gubernurnya Ada kapoldanya Ada 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 kejaksaannya Ada masyarakatnya Ada toko Semua ada Melihat Masa baru Baru tahu sekarang Bahwa itu Ilegal Aneh ya Aneh itu kan Itulah Salah satu contoh Kalau oposisinya Ada Tidak ada Oh kalau tidak ada Oke Nah Oleh karena itu memang Kita harus Berdoa Supaya Pemerintahan yang akan datang Juga disertai dengan Oposisi yang kuat Jadi jangan juga ada Oposisi yang abal-abal Pura-pura oposisi Oposisi yang kuat dan tangguh Seperti sebetulnya kan PDIP itu kan punya tradisi itu Kalau PDIP itu Berada di luar Seperti 2004 Sampai 2009 Waduh Itu PDIP itu juga harum Dan Pemerintahannya juga Ya Ya agak lumayan lah Ya Nah Anda bisa bayangin Kalau nanti 2024 Terjadi seperti yang diharapkan oleh Bamsud Semua ada di Semua di dalam Di dalam Akhirnya ya Bagi-bagi kursi kan Saya tidak bisa bayangkan Apa yang terjadi di Senayan Dan apa yang terjadi di Rapat kabinet Ya Dan apa yang terjadi Yang dirasakan oleh rakyat Kan itu Coba Kalau kita lihat Ya Bagaimana mudahnya Mengubah Undang-undang KPK Yang tadinya Kuat Ya Menjadi seperti sekarang Saya tidak tahu sekarang Kuat atau tidak kuat kan gitu kan Pura-pura kuat Sepertinya kuat Ya kan gitu kan Dan itu terjadi kan Maka itu Kita jangan lagi Mengulangi Kelemahan-kelemahan Yang kita buat sendiri Ya Zaman Ordebaru juga sama kan Bang masalahnya begini Kalau kita melihat Sekian lama Perjalanan Bangsa kita Menjadi oposisi itu Artinya adalah Seperti kita jauh dari mata air Katanya begitu bang Ada beberapa politisi Mengatakan begitu Oh iya Kita susah minum Kita susah hidup Dan bahkan ada beberapa Yang akhirnya mati Nah kalau itu masih Faktanya sekarang Bagaimana kita bisa berharap Bahwa ada partai-partai Ada kekuatan-kekuatan politik Yang mau Tidak dibagi-bagi Kekuasaan Untuk menjaga Jalannya pemerintahan Bang Ya Contoh misalnya PKS Gak miskin juga Oh iya PKS gak miskin Dia berposisi Sudah sekian lama Sudah lama PDP berposisi Sepuluh tahun dulu Malah makin kuat Makin kuat ya Jadi itu tentunya kan Gak benar Kecuali kalau memang Kalau Bung Leo berbicara Kerakusan orang per orang ya Ya Tapi kalau bicara misalnya Seperti Sistem ya Yang dilakukan oleh PKS misalnya Sampai hari ini dia konsisten kan Bisa survive Survive PDP juga survive dulu Jadi menurut saya Tidak Janganlah Semua Diajak-ajak Untuk Bersatu di dalam Sebuah rumah Yang akhirnya Rumah itu nanti bisa Hancur loh Beratakan Bang Tapi kalau Tadi Mengutip lagi Apa yang dikatakan Mas Burhanuddin Mutadi Idealnya juga Oposisinya harus kuat Harus Kalau kemudian nanti Terbentuk oposisi Tapi hanya katakanlah Dia kekuatannya Katakanlah 10% Begitu Bang Lalu Yang lain-lain Yang di dalam pemerintahan Ada 90% Kan jadi tidak Bermanfaat juga nih Si 10% ini Kan susah nih Bang Untuk bersuara Ya Tidak kan gini Kalau kita bayangkan ya Kalau misalnya ini Nanti nih PDP Misalnya Tambah lagi PKS Saya gak tahu Masih ada partai lain Yang mau Ikutkan Tapi kalau Maksudnya menjadi Penyeimbang ini Tapi kan Kedengar adanya PKS sama PDP aja Misalnya Kalau mereka Merelahkan diri Tetap pada Di luar Itu akan kuat Sangat Sangat Jadi kan Yang penting sebetulnya Kan bukan soal jumlahnya Ketika Oposisi ini Menyuarakan Apa yang sesungguhnya Yang dirasakan Rakyat Dan rakyat Dan menerimanya Oh itu berbahaya Itu buat Pemerintahan Yang Walaupun Bung Lio katakan itu Kuat Mayoritas Tapi ketika ada suara Suara-suara yang Betul-betul Konsisten memperjuangkan Hak-hak rakyat Jadi Tetap menggunakan Akal sehat loh ya Betul Karena tidak ada Keinginan dia Untuk menghancurkan Keinginan dia Bagaimana supaya Pemerintahan itu Tetap On the track Untuk rakyat Untuk rakyat gitu Sepanjang itu Dia disuarakan Tidak ada urusan 10% 20% Mau 20% pun Oposisi itu Kalau itu konsisten Akan kuat juga Akan kuat Yang penting mereka Memang jangan tergoda Biasanya memang Yang dihawatirkan adalah Ada godaan Dan disambut pula Kan gitu Nah itu Yang bersambut Nah Dan saya percaya PKS itu Sudah punya modal Dia sebetulnya PDP juga punya modal Jadi Yang penting sebetulnya Semua pihak Ya pemerintah Ya masyarakat Ya partai politik Harus sama-sama Menyatakan Oposisi itu juga Terhormat Terhormat Terjadi bang Yang terjadi Yang terjadi adalah Beberapa kali Kalau bang Elman Bukan kelompok saya Maaf nih Kalau bisa bang Elman Hilang dari bumi Pertanyaannya adalah Bagaimana kemudian Memunculkan semangat Atau iklim yang Dewasa bang Secara demokrasi Kita bahas di bagian berikut Memisah tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera Segera Terhormat Media Indonesia Yang dapat anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia di Android Atau ketik link epepper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code Pada layar kaca Anda Klik tab epepper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan Epepper Media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial Tambahan 4 halaman Rubrik fokus setiap hari Semua bisa anda dapatkan Hanya di epepper.mediaindonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At mediaindonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih pemirsa Nama saya bersama kami Dan sekarang kita akan Mendengarkan juga Bang Elman sebelum kita Lanjutkan diskusi Pendapat dari Pemirsa Metro TV Saat ini kita sudah terhubung Dengan pemirsa Metro TV Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Ada Pak Tasrik Usman Pak Tasrik selamat pagi Selamat pagi Mas Leo Selamat pagi Bang Elman Selamat pagi Pak Tasrik Silahkan Pak pendapatannya Pak Baik Silaturahmi antar tokoh bangsa itu Dalam rangka Idul Fitri Itu baik ya Tetapi apakah dilaksanakan Sebelum putusan MK Maupun sesudah Itu silahkan Tetapi jangan dikaitkan Dengan bagi-bagi Kekuasaan Atau lobby-lobby Untuk bagaimana Menggul semua Partai-partai itu Di dalam Kabinet Saya berharap Saya berharap Bahwa Pemerintahan yang akan datang Itu jangan sampai Semua masuk ke dalam kabinet Karena ada wacana itu Karena pengalaman yang ada Yang sekarang ini 70% Partai itu ada di kabinet Itu justru tidak jalan Oposisinya gitu loh Nah saya melihat bahwa PDIP PDIP itu kan Sudah punya pengalaman Dua kali Berada di luar pemerintahan Tetapi ketika dia bangkit Itu berkuasa Selama 10 tahun Kemudian PKS juga Sekarang juga Tetap eksis Dia Walaupun Partainya tidak sebesar PDIP Kemudian Anwar Ibrahim Sebagai toko oposisi Di Malaysia Puluhan tahun Menjadi oposisi Sekarang menjadi Perdana Menteri Jadi berada di dalam Maupun di luar pemerintahan Itu sama-sama terhormat Karena Kalau semua Yang ada ini Masuk ke kabinet Itu anggota-anggota Praksi yang ada Di parlemen Itu gak bisa bunyi Kalaupun ada yang Agak Pokal-pokal dikit Nanti ditegur lagi Sama ketua partainya Jadi Bagaimana Supaya Tidak bersumbat Aspirasi Dan demokrasi Ini bisa Sehat Itu tetap Saya sarankan Tetap harus Tetap ada Yang ada di Luar pemerintahan Misalnya Minimal PDIP Dengan PKS Karena Kalau semua Sudah masuk Bang Elman Ini demokrasi Kita tidak sehat Terima kasih Baik Terima kasih Pak Tasrik Husman Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Tasrik Ada Ibu Yati Di Jakarta Selatan Ibu Yati Selamat pagi Halo Selamat pagi Selamat pagi Ya silahkan Bu Kalau menurut Saya Saya tuh Tidak suka ya Kalau semuanya Berkoalisi Ke pemerintahan Nanti gitu ya Terus terang aja Nanti yang bela Rakyat tuh siapa Kalau Presiden punya Kebijakan-kebijakan Yang mengurugikan rakyat Nanti Tidak ada yang bela Kita ini Terus terang aja Mas Lio ya Saya tuh Tidak akan pilih lagi Partai yang Saya pilih tahun ini Kalau dia tuh Nanti berkoalisi Terus terang Saya gak akan Pilih lagi Dan saya akan Pertama terlalu Saya pilih Partai itu Terus terang Saya tuh Mungkin ya Jagoan saya ini Mungkin Barakali gak kalah Tapi tuh Saya tuh Kalaupun dia kawan Nanti Saya tuh Mau dioposisi Kalau dioposisi Saya akan Sampai lagi nanti Terus terang aja Kalau partai yang Saya dukung ini Kuali sih Saya gak akan pilih lagi Gak ada ruginya Kalau oposi itu Bukan berarti kita Bermusuhan kan Gak juga Gak bermusuhan Tapi kalau Partai yang ini Yang saya pilih Kuali sih Saya akan Sampai lagi Terima kasih Selamat pagi Baik Selamat pagi Bu Yati Di Jakarta Selatan Terima kasih Untuk pendapat ibu Di belakang ibu Yati Ada Pak John Veto Di Batam Kepulauan Riau Pak John Selamat pagi Selamat pagi Bang Bu Yati Bu Eman Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Tanpa Bagi-bagi Kekuasaan Jadi begini Kalau satu negara besar Satu negara Ada Apa Oposisi Kalau tidak Memang itu Kita Check and balance Untuk penimbang Untuk mengawasi Itu saja Kata Bang Eman Tadi Kita Ada oposisi KPK Dilemahkan Kita ada Oposisi Undang-undang Perampasan aset Sampai sekarang LRUNA Tidak Seperti Tidak jadi-jadi Tidak jadi-jadi Apalagi Ada di dalam Semua Mau jadi apa Mau dibuat Kemana Bangsa ini Ini contoh Negara yang Tidak ada Oposisi Itu cuma setahu saya Ada dua Di Kuba Sama di Korea Utara Tidak ada Oposisi Karena itu negara Autoriter Bukan dari bambu Autoriter Negara-negara besar Di Indonesia Ada Ada oposisi Dan lagi kita Negara Yang paling Berasa Sebenarnya Bisa mencair Di suasana lebar Kita bisa mencair Kedagangan politik Bisa mencair Jadi oposisi itu Perlu juga ya Untuk penyeimbang Terima kasih Terima kasih Pak John Veto Di Batam Kepulauan Riau Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Hanya di Korea Utara Katanya Salah satu negara Yang tidak ada Oposisinya Atau penyeimbangnya Jadi Pertanyaannya Bang Kalau lihat situasi Terakhir ya Apakah kemudian Nanti Kan Kan kita belajar Dari sejarah Bang Karena saya melihat Bang Elman seperti apa Saya terinspirasi Saya akan ikut Tapi kalau kita bicara Situasi politik Ketika misalnya Menjadi oposisi Atau di luar itu Menjadi kering Tadi itu Bang Tidak ada mata airnya Apa masih ada yang mau Bang Menjadi penyeimbang itu tadi Ya Kan gak juga Seperti yang Bung Leo bayangkan Kering Kerontang kan Ya Kan Kan gak juga kan Tapi kalau Bung Leo berharap Melimpah ruah Ya Mana ada yang melimpah ruah Kan gitu kan Itu yang Melimpah ruah itu Akibat daripada Tidak ada posisi Bablas Bablas dia Dan memang Pemerintahan Tanpa Oposisi Pasti akan Bablas Ya Tadi kan yang dikatakan oleh John Petro tadi kan Menarik Apakah kita mau jadi Korea Utara Itu 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 Ya Apa Itu Singkat Tapi itu menurut saya Itu juga Direnungkan oleh Semua pemangku kepentingan Di Republik Itu poin sangat penting Sangat penting Untuk bangsa ini Mau gak jadi Korea Utara Tentu tidak mau kan Seperti yang dikatakan Ibu Yati tadi Kan Ibu Yati kan Dia bilang Siapa lagi yang membeda rakyat Kalau semuanya masuk Kalau semua masuk Kepemerintahan Pemerintah ini juga Tugas utamanya membeda rakyat Seharusnya Ya memang Itulah Itulah tugas pemerintah Pemerintah itu dibentuk Untuk rakyat Kita beri mandat ya Kita beri mandat Melalui pemilu kan Saya Coblos Dengan catatan Lu harus memikirin gue ya Menyejahterahkan saya Rakyat Jadi Pemerintah itu Tugas utamanya adalah Memikirkan rakyat Tapi Mana kala Pemerintah itu Melenceng Ya Karena tadi terlalu kuat Ya Maka otoriter Korup Dan Kebablasan Nah Disinilah Pentingnya Fungsi Oposisi Penyeimbang Oposisi itulah Yang berbalik Untuk Melindungi Kepentingan rakyat Dia akan menyorakan Baik pemerintah Kau salah loh ini Melenceng nih Kan gitu kan Dan kalau ada oposisi Jujur aja Leo Leo itu tidak akan bisa Bisa cawe-cawe Oh Itu pasti itu Kenapa bang? Ada posisi Yang akan Mencegat Begitu Karena Karena pemerintahan Pemerintah itu Tetap dia Waspada Tetap dia Awas diri Saya Berbuat ini Kira-kira Akan Disimplit Dampaknya Apa ya? Akan Disimplit Dampaknya Apa ya? Tapi karena Dia sudah terlalu Kuat Maka dia Berbuat Apapun Mau cawe-cawe Mau bagi-bagi Dia sudah Menganggap Tenang aja Kalau ada yang teriak Kita lindas Aneh ada disini Jadi Itu 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 dampak Daripada Ketiadaan Oposisi yang kuat Dan tangguh Saya gak bisa Bayangkan Kalau oposisi kuat Dan tangguh Pasti tidak akan terjadi Itu Seperti di jalan Kalau kita naik Mobil kecil Di sebelah ada Truk besar Truk besar itu Cenderung akan Seenaknya Tapi kalau kita Truk juga Dia juga Takut kan Karena sama besar Makanya kita Kalau Kenderaan kecil Begitu ada kita lihat Kenderaan besar Menghindar kita kan Kita minggir Takut kita Dilindas Daripada Kena angin aja Karena dia gak peduli Dia Dia tahu Dia akan minggir Nah itulah Contoh Pemerintahan Tanpa posisi Dia sesuka hati Bang kembali lagi Ke pembicaraan awal Kenapa kemudian Editorial ini kan Diberi judul Silaturahim Tanpa bagi-bagi Kekuasaan Dalam kerangka Lebaran Idul Fitri Saling maaf-maafkan Pimpinan-pimpinan Partai politik Toko-toko ini kan Bertemu Dan itu sebenarnya Sesuatu yang baik Karena sebagai Sesama manusia Walaupun beda Kepentingan politik Kan tetap harus berteman Tapi Banyak orang yang langsung Menerjemahkan Oh Karena sudah ketemu Berarti semuanya Masuk ke dalam Pemerintahan Bagaimana rakyat Juga menjadi cerdas Bang Kita akan bahas di bagian berikut Pemisah tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera Tepat Terima kasih Anda Masih bersama kami Kita di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Bang Yelman Kalau baca sejarah Bung Karno Dan Bung Hatta Pernah berbeda pendapat Tetapi sebagai manusia Mereka tetap bersahabat Bagaimana Kita sebagai Warga negara Sebagai rakyat Bang Bisa melihat bahwa Sebagai manusia Mereka tetap boleh bersahabat Seorang Joko Widodo Seorang Prabowo Seorang Megawati Seorang Suryapalo Dan yang lain-lain Meskipun mereka Punya perbedaan politik Pandangan politik Di antara mereka Bang Ya kan memang kan Sebetulnya kan Kalau kita Berkaca lagi Ke Pendiri Republik ini Ya Era Bung Karno Era Bung Hatta Era Bung Sahrir Ya kan Kasimo Ya sebagainya kan Kan mereka kan Seringkali Beda Pandangan kan Pandangan politik juga Beda pandangan politik Beda pilihan kan Benar Tapi ketika mereka Ketika mereka sedang Membicarakan tentang NKRI Untuk rakyat Mereka satu Ada yang mau mengalah Ya pokoknya ada Istilahnya Tidak ada yang Bukan mau mengalah Pokoknya Pikiran mereka adalah Bagaimana mewujudkan Untuk keceritaan rakyat Pada saat itu Mereka satu Ya Tapi Pilihannya Berbeda Bahkan beda terus Tetapi Menyangkut Kepentingan bangsa Tetap mereka satu Dan inilah sebetulnya yang Tetap harus kita Pilihara sampai hari ini Maka itu sebetulnya Pemerintahan 2024 ini Dia harus Menjalin Hubungan Silaturahmi Dengan siapapun Dengan partai politik Mana pun Termasuk yang tidak Satu Kelompok tadinya Bahkan kalau bisa Partai oposisi pun nanti Tetap Diundang Untuk ngopi-ngopi Di istana Mereka akan Membicarakan tentang Perbedaan Menjadi Apa Jadi tetap boleh makan bersama Makan bersama Jadi Sehingga memang Tetap Wujudnya adalah Kebersamaan Tetapi fungsi Yang di luar Tadi itu adalah Mengontrol Mengawasi Jadi tertawa bersama-sama Terkekeh-kekeh Tapi begitu dia Keliru Salah Langsung diperikik Eh Pak Presiden Yuk salah nih Ini rakyat dirugikan Kalau terus dilakukan Saya gak mau ini Yuk harus kembali nih Apalagi kalau kita lihat Program Pemerintahnya akan datang kan Disitu ada makanan gratis Membangun IKN Membangun Apa Rel kereta api Sampai apa Kereta cepat sampai kemana Iya Di IKN Belum lagi kalau kita lihat Dampak Kalau ter Apa ini Ketegangan timur tengah ini kan Nah ini kan Ancaman luar Ini kan diperlukan Pemerintahan yang solid Iya Pemerintahan yang solid itu Jangan diartikan Semua berbondong-bondong Dalam satu apa Tidak semua harus menjadi menteri Jadi pemerintahan solid itu Makin solid lagi Kalau ada oposisi Mengingatkan mereka gitu Jadi itu yang Itu yang kadang-kadang sekarang Salah kaprah kan Iya Tadi Bung Leo katakan ya Ketika para Ketua partai Presiden terpilih Ketemu dengan ini Ketemu dengan ini Harapan rakyat sebetulnya Mereka tidak memperbincangkan Koalisi Harapan rakyat Pertemuan mereka adalah Pertemuan seluruh terahmi Anak-anak bangsa Para negarawan gitu loh Baik Untuk apa Untuk bagaimana Indonesia lebih bagus lagi gitu Oke Kita harap Apa yang kita sampaikan bang Sebagai warga negara Sebagai rakyat yang Mencintai juga pemimpin Bisa menyumbangkan pemikiran Bagi para pemimpin kita Bang Elman Saragi Terima kasih Sudah hadir tempat ini Selamat pagi bang Baik-baik Pemirsa tanpa peran Dan fungsi oposisi Kekuasaan akan cenderung Otoriter Monolitik Dan menganggap Pikiran-pikiran berbeda Sebagai sesuatu yang berbahaya Dan ketika itu terjadi Negeri ini hanya akan Mengulang kembali Kegagalan Orde Baru Karena itulah Kita harus cegah Sejak dini Itu terjadi Dari forum ini Kita mendesak Para elit politik Pemenang Pilpres 2024 Untuk tetap menghidupkan Fungsi oposisi Dan jangan sekali-kali Menggoda PDIP Dengan iming-iming Jabatan di pemerintahan Biarkan PDIP Mendapat tempat terhormat Dalam mengawasi Roda pemerintahan Prabowo Gibran Janganlah momentum Idul Fitri yang identik Dengan selaturahim ini Untuk menguatkan Persatuan Dengan menghormati Perbedaan pilihan Justru dijadikan ajang Bagi-bagi kekuasa Saya Lona Samosi Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Tepagi ini Terus jaga Kesehatan Anda Terus jaga Nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terus jaga Terus jaga Terus jaga